Nah, selamat datang kembali bersama saya Fikulo Jowo Nah, jadi di video kali ini Aku pengen share pengalaman aja ya Dulu gimana sih awal mulanya Aku bisa pergi ke Jepang atau bisa kerja ke Jepang gitu ya Karena banyak banget yang tanya ya Mas, sampean ini kamu ini ke Jepang itu Lewat LPK mana gitu Lewat program apa Lewat agen mana Terus lewat dan lain lah Pokoknya kamu itu sebenernya di Jepang itu Kuliah, kerja, magang atau gimana sih mas gitu ya Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya Nah, sekarang aku pengen share pengalaman ya Gimana dulu aku bisa sampe kerja ke Jepang sampe saat ini gitu ya Jadi dulu aku pas pertama itu Memang aku dulu awalnya lulusan D3 Keperawatan ya Lulusan D3 Keperawatan Jadi aku kuliah dulu-dulu ya Pas di Indonesianya gitu Nah, terus aku lulus pas lulus itu Aku mau kemana gitu Aku gak tau ya Pekerjaan jujur di Indonesia waktu itu ya Waktu itu sekarang mungkin ya gak tau ya Waktu itu aku nyari pekerjaan itu Ya, menurut saya susah gitu ya Namanya cari kerja baru lulus kuliah gitu kan Terus, waktu itu Alhamdulillah aku dapet kerja 1 tahun ya Sempet kerja 1 tahun saya di Indonesia Terus kemudian menurut saya gaji saya dengan pekerjaan tersebut itu kurang maksimal menurut saya ya Kurang puas lah gitu dengan gajinya Yang apalagi yang seorang kuliahan seperti itu ya Nah, jadi aku nyari-nyari informasi di internet gitu Nah, nemulah program pemerintah gitu ya Namanya G2G Nah, Government to Government atau EPA ya EPA biasanya kalau kita disini tuh disebutnya anak-anak EPA gitu ya Nah, anak-anak EPA itu apa sih gitu Nah, jadi karena itu program dari pemerintah Indonesia sama Jepang gitu ya Yang udah ditandatangani antara kepala negara sama kepala negara dulu Dulu itu pas dari progenya Pak SB ya ya Itu sama dulu yang disini tuh Pak AB gitu lah istilahnya seperti itu Nah, udah ditandatangani dari kedua negara Nah, terus aku ikut Ikut itu dari program itu yang ke-9 Angkatan ke-9 Pas waktu itu ya Terus aku pas waktu itu tuh gagal Gagal gitu ya Jadi aku pas kesini tuh gak sekali langsung lulus tuh gak Jadi aku pernah sempet sekali gagal Terus aku mencoba lagi ke angkatan yang 10 gitu Gelombang yang ke-10 Jadi nunggu setahun lagi Karena program itu hanya ada setahun sekali gitu ya Sebenernya aku juga udah pernah sih share kayak gini di videoku sebelumnya ya Kalau misalkan mau nyari gitu ya Nah, pas aku apa namanya Pas dulu pertama kali aku daftar Itu banyak likaliku banget ya yang aku alami dulu Awalnya dulu aku berlima Sama temen-temenku ya Sampai kita udah pernah les Les bahasa Jepang gitu ya Tapi les yang biasa Yang les di tempat les biasa gitu kan Karena Yuk kita ke Jepang bareng-bareng gitu kan Pas lulus kuliah dulu ya Jadi aku sambil Kerja setahun itu Itu pas di akhir-akhir tahun itu Aku les-les gitu Les bahasa Jepang ya Sama temenku berlima Nah, malah akhirnya mereka itu Apa ya Istilahnya pengen minat ke Jepangnya itu Malah pudar gitu Nah, tinggal aku sendirian nih Dulu kan awalnya aku Wah ada bareng-bareng nih Ada temennya gitu kan Daftar bareng dan lain-lain kesana kesini Ayo bareng gitu Ternyata tinggal aku sendiri gitu Nah, mereka mungkin Ya, mungkin udah dapet pekerjaan Lebih layak Atau kemana-kemana gitu kan Tapi tekadku ini masih tetep Wah, udah nih aku pengen ke Jepang gitu kan Setelah melihat Ya, jujur saja Aku dari sini melihat dari gajinya gitu kan Kita kerja itu kan Nyari gaji Terus dapet pengalaman yang baru Kalau dari saya ya melihatnya ya Walaupun nanti pas interview-nya Itu beda gitu ya Tapi kan Kita yang dicari Kita Saya sendiri Pribadi saya sendiri Yang saya lihat pertama dari gajinya gitu ya Ya, misalkan kita sama-sama kerja Tapi kalau misalkan gaji kita Lebih gitu kan Ya, Alhamdulillah gitu kan Terus akhirnya saya daftar sendirian gitu ya Saya daftar sendirian Saya dulu kan Semarang ya Saya tinggalnya di Semarang Alhamdulillah Di Semarang itu ada namanya BP3TKI dulu Kalau nggak usah namanya BP3TKI Di Ungaran dulu ya Di Ungaran Saya kesana Nyari informasi sendiri Lewat internet juga informasi Terus saya kesana sendiri Jadi ya dulu Kelontang-kelontung itu sendirian ya Gitu ya Persaratan itu dari Persaratan udah aku lengkapi gitu Sampai buat paspor yang Sampai susah gitu ya Paspor dulu Aku udah cerita Mungkin bisa dilihat nanti disini ya Susahnya buat paspor Waktu itu gitu Nah udah Udah lengkapin dan itu sampai Ke tahap udah lolos Jadi ada namanya berkas Berkas itu udah lolos Terus ada psikotest sama tes keperawatan ya dulu ya Karena untuk program ini hanya untuk Kanggu dan Kaigo gitu Perawat dan Perawat lansia gitu ya Perawat medis dan perawat lansia Seperti itu Nah itu udah Tak lewatin Terus sampai interview Interview itu ke Jakarta ya Aku sampai ke Jakarta itu sendirian ya Untung Waktu itu tuh Punya ya kenalan lah Kenalan pas interview Proses sebelumnya ya Pas psikotest gitu ya Jadi pas psikotest itu Aku punya temen ya Kenalan-kenalan gitu kan Misalkan lolos yuk nanti Kesananya bareng gitu kan Sama-sama Semarang Kita ke Jakarta bareng Ke Jakarta bareng Tapi kita beda hotel ya Beda kamar Kan nyewa ya Nyewa hotel gitu kan Nyewa penginapan lah setelahnya gitu kan Karena disana itu Di Jakarta itu Tiga hari kalau gak salah dulu aku lupa ya Naik kereta dulu ya gitu Nah terus habis itu Yaudah Seleksi interview Terus ada tes kesehatan disitu Terus Udah kan Terus pengumuman Satu bulan kemudian Dan akhirnya saya dinyatakan gagal disitu Nah Dinyatakan gagal Waduh itu Waktunya satu tahun ya Nunggu dari seleksi Sampai pengumuman itu Temen-temen saya lolos ya Viv gimana kabarnya Viv gimana hasilnya gitu kan Wah maaf aku belum bisa Untuk tahun ini ya Dan wah itu Perasaannya itu nyesek banget ya Pas gagal saat itu ya Tapi ya Ya mungkin Apa ya Namanya Mungkin Allah itu sudah menyiapkan Retenana yang lain gitu ya Dan saya Nggak disitu Dan saya mencari informasi lagi Saya ikut Yang gelombang berikutnya Tahun berikutnya Saya coba lagi ya Coba lagi Saya ikut Pelatihan lagi Pelatihan bahasa Jepang Ah mungkin pelatihan bahasa Jepang Aku kurang ya Aku mungkin gitu ya mikirnya ya Terus aku pelatihan bahasa Jepang lagi ya Dulu aku ke Bandung Pelatihan bahasa Jepang Nah Setelah pelatihan bahasa Jepang Terus Daftar lagi ya Daftar lagi Karena pasporku yang sebelumnya udah Berkasnya aku udah tau kan Apa-apanya udah tau semua Tinggal lanjutin aja Tinggal lanjutin Terus aku ke Apa namanya Ke Ya daftar lah Daftar biasa Prosesnya Tahapnya masih sama ya Aku lolos lah Sampai tahap interview ya Sampai Ke Jakarta lagi gitu ya Setelah itu kan Setelah proses semuanya setahun itu Saya dinyatakan lolos Wah Itu Alhamdulillah Gimana ya Setelah aku menunggu-nunggu gitu Menunggu-nunggu dari dulu Saya berjuang sendiri Terus kalau pas Tahun berikutnya kan Udah ada temannya ya Yang daftar di Pelatihan bahasa Jepang Situ itu Semua yang mau ikut Kesitu juga Jadi Kita bareng-bareng Daftar kesitu ya Jadi kita udah Banyak temen gitu ya Oh ya itu Alhamdulillah Banyak yang lolos juga Temen-temenku juga Banyak yang lolos Terus akhirnya Aku kenal istriku sekarang Juga ya Ya mungkin Kalau aku dulu lolos Di Tahun sebelumnya Mungkin aku gak ketemu Istriku yang sekarang Gitu ya Ya Tuhan itu sudah memberikan Apa yang kita perlukan Bukan apa yang Kita mau gitu ya Jadi memang sudah direncanakan Ya Seperti itulah Kalau misalnya kita gagal Ya udah disyukurin aja Mungkin di balik ini Ada sesuatu yang lebih indah Gitu ya Ya bener saja Ternyata saya lolos Di tahun yang berikutnya Saya ketemu istriku ya Kita pacaran Terus Ya kita pelatihan Bahasa Setelah itu lolos semua Kita pelatihan bahasa Selama Pelatihan bahasa Jepang ya Selama 6 bulan Di Jakarta Di Jakarta itu Kita Itu gratis Oh ya Jadi program yang aku ikutin ini Gratis dulu ya Bayar itu cuman Buat paspor Buat paspor itu kan Bayar sendiri ya Itu paling berapa ya Harganya aku lupa 350 Kalau gak salah Sekitar segitu Gak ada 500 ribu Terus sama Ini Tes kesehatan Tes kesehatan itu Dulu aku Tes kesehatan sendiri Itu membayarnya 1 juta Nah 1 juta Terus tes kesehatan Itu sampai 2 kali Jadi habis 2 juta Nah 2 juta Kalau misalkan kita lolos Sampai tahap akhir Yang 1 juta ini Nanti dibalikin lagi Ke kita gitu Uang Uang tes kesehatannya itu Jadi ya Itungannya gratis lah ya Gak bayar Tiket pesawat Gak bayar tiket macem-macem gitu ya Kalau Masalah Apa namanya Pelatihan bahasanya Itu kan tergantung kita Mau belajar enggak Mau enggak Bisa daftar silahkan Monggo gitu Banyak temenku juga yang dulu Yang sekarang angkatanku ya Yang gak Pelatihan bahasa Jepang sama sekali Juga ada Jadi mulai pelatihan bahasa Jepang itu pas Kita pelatihan bahasa Jepang Di Jakarta itu Selama 6 bulan itu Jadi Banyak temen-temen Temen-temenku juga yang Angkatan sekarang ini ya Yang Yang gak pelatihan bahasa Jepang gitu Cuman kan Tambah kesini Tambah kesini kan saingan Kita tambah ketat gitu kan Tambah ketat Banyak yang Apa namanya Yang Bisa bahasa Jepang gitu Jadi kalau misalkan kita Gak punya skill bahasa Jepang Kita akan kalah gitu ya Karena Mungkin ya Jepangnya juga Menyeleksi juga Wah ini Sudah punya Kemampuan bahasa Jepang nih Agak lumayan Sudah pernah ada bekal nih gitu Itu kan pasti ya Kalau misalkan Disuruh milih ya Pasti lebih yang Yang apa namanya Yang udah pernah Punyai Dasar kemampuan bahasa Jepang Seperti itu ya Kalau misalkan dibanding sama Yang belum sama sekali Tapi pas angkatanku dulu ya Banyak yang belum Belum pernah bahasa Jepang Belum pernah belajar sama sekali Juga banyak gitu ya Gitu Nah pas pelatang bahasa Jepang Yaudah Terus kita pelatangin bahasa Jepang Selama 6 bulan Itu gratis ya Makan juga gratis Selama 1 hari Itu makan 3 kali Gratis Belajarnya itu Hari Senin Sampai hari Aku lupa Hari Sabtu Sampai hari Sabtu Apa enggak ya Aku lupa ya Sampai hari Jum Atau pas Sabtu Aku lupa Dulu Kalau gak salah Sabtu Cuma setengah hari Cuma setengah hari Sampai jam 12 Sampai jam 1 Itu udah pulang Kalau pas hari biasa Hari Senin itu Dari pagi Setengah 9 Sampai jam setengah 5 Itu belajar seharian Nah udah Setelah itu Setelah 6 bulan Kita ada ujian Tapi ujian disitu Untuk Bukan untuk menentukan Kita itu Lanjut ke tahap berikutnya Apa enggak Jadi yang ikut disitu Itu sudah pasti Berangkat ke Jepang Nah cuman Pas di pelatihan Bahasa Jepang itu Kan 6 bulan 3 bulan pertama Setelah itu ada Tes kesehatan lagi Nah tes kesehatan itu Kalau misalkan Gak lolos Gak fit Itu langsung gugur Di hari itu juga Jadi ada temen saya Yang beberapa orang Tiga orang Atau lima orang Gak fit Jadi di hari itu juga Dia disuruh pulang Hari berikutnya Suruh pulang ke rumah Jadi gugur Kalau misalkan kita fit Terus kita melanjutkan Bahasa Jepang lagi Selama 6 bulan 3 bulan lagi Setelah itu ada ujian Ujian bahasa Jepang Tapi itu bukan Untuk menentukan Kita berangkat atau enggak Kita sudah pasti lolos Sudah pasti berangkat ke Jepangnya Cuman itu untuk menentukan Kita sejauh mana Bahasa Jepang kita itu Tapi disitu sudah N4 lah Setara N4 Walaupun enggak JLPT ya Walaupun enggak JLPT Tapi kita Dari Japan Foundationnya itu Kita sudah setara N4 Nah setelah Itu kita berangkat ke Jepang Itu biayanya gratis Udah pesawat ya Naik pesawat Pesawatnya itu gratis Terus ya macam-macam Gratis kita enggak mengeluarkan Biaya sedikit pun disitu Sampai Jepang Dari sampai Jepang pun itu Malam ya Itu musim panas Sampai di Jepang itu Jadi di Jepang itu Langsung kita makan Makan malam Kan dari Dari Jakartanya Siang ya Siang Eh pagi apa sih Aku lupa Pagi ya Pagi berangkat Sampai sini itu sore Terus kan transit ya Dari Aku kan dapat pelatihannya dulu Di Osaka Transit di Osaka Eh di Jakarta Eh di Tokyo Dari Jakarta ke Tokyo Terus dari Tokyo ke Osaka Sampai Osaka itu malam Terus kita makan Makan malam Maruh bareng-bareng di kamar Nah di kamarnya itu Satu kamarnya Satu orang dulu ya Kalau di Jakarta Satu kamarnya Tiga orang dulu Nah pas di Jepang Kita ya masih Pelatihan lagi Bahasa Jepang lagi Selama 6 bulan lagi Gitu Nah itu gratis Terus kita dikasih uang saku juga Pas di Jakarta juga Uang saku dikasih Gitu ya Jadi kita enggak mengeluarkan Duit speser pun gitu Karena kita sudah Apa ya namanya Karena program pemerintah ya Jadi aku enggak ikut Dari agen manapun Enggak agen apa Terus Dari LPK mana Jadi LPK itu Hanya Apa ya Untuk belajar bahasa Jepang Dan budayanya gitu Tapi dia tidak Memberangkatkan kita Yang memberangkatkan kita Adalah dari program Pemerintah ini Seperti itu Gitu ya Nah setelah Belajar bahasa Jepang Selama 6 bulan Yaudah kita langsung Masuk kerja gitu ya Masuk kerja Dengan kemampuan Bahasa Jepang Yang sudah kita milikin Sebelumnya gitu Mungkin kalau ditanya Pas kerja itu Masnya ini Statusnya apa Gitu ya Jadi aku disini itu Mungkin bisa disebut juga Sebagai magang ya Dulu ya Magang juga Karena Karena aku disini Masih belum punya Lisensi Atau belum punya Sertifikat kemampuan Yang pekerjaan Aku yang sekarang Terus masih Terikat kontrak Kontrak juga ya Kontrak Mungkin Disebutnya magang Mungkin ya Dulu ya Nah terus saya kerja 3 tahun Setelah kerja 3 tahun Saya ujian negara Ujian negara Dan saya lulus Alhamdulillahnya Dapat sertifikat Kaigo Fokusisi ya Karena pekerjaan saya Disini Kaigo Fokusisi Nah Dapat sertifikat itu Udah Setelah itu Pekerjaan saya itu Udah gak ada kontraknya lagi Mungkin saya disini sekarang Disebutnya Apa ya Pekerja ya TKI mungkin ya Mungkin Tapi bukan Magang lagi Bukan Magang lagi Bukan Kensuse Atau bukan Jisuse Atau bukan Gino Jisuse Jadi Saya bukan Ke Itu ya Bukan itu Mungkin saya disini Ya mungkin TKI kali ya Mungkin Kalau disebutnya Mungkin ya Karena saya disini Sudah gak ada Kerjanya gak ada kontrak lagi Udah gak ada kontrak lagi Jadi terserah saya Mau kerja sampai Kapal pun disini Bisa Misalkan nanti Saya pulang ke Indonesia Misalkan berhenti Dari perusahaan ini Saya pulang ke Indonesia Terus saya Mau nyari kerja lagi Di Jepang Dengan pekerjaan yang sama Dengan Bekal sertifikat Yang ujian nasional Yang lulus tadi Sertifikat itu Saya bisa Balik ke Jepang lagi Dengan Dengan Waktu yang kita Mau gitu Jadi kita Kalau misalkan Interview Langsung Interview ke Perusahaan tersebut Jadi kita Mungkin bisa Lewat Email Atau lewat Zoom Dan lain-lain Sekarang Aku disebutnya Bukan Magang Atau bukan Dan lain-lain Pokoknya disini Kalau ditanya Mas Sekarang Jengan Di Jepang Kerjanya sampai kapan Kontraknya sampai kapan Aku bingung Untuk menjawab pertanyaan itu Karena pekerjaanku Sekarang udah gak ada Kontraknya Jadi terserah saya Mau setahun Mau dua tahun Mau tiga tahun Mau sampai sepuluh tahun Juga terserah saya Terserah saya Karena Pas pertanda Tanda tangan kontraknya Itu udah gak ada Sampai kapannya Terserah kitanya Jadi kayak Harian lepas Harian lepas Jadi kalau misalkan Bulan depan Aku berhenti pun Bisa dari perusahaan ini Misalkan aku Ke perusahaan yang lain Mau daftar ke tempat Kerja yang lain Bisa juga Aku tinggal Interview ke tempat tersebut Misalkan keterima Udah dari sini langsung keluar Pindah ke tempat yang Satunya Gitu Jadi Gak Kalau misalkan Aku nyari kerja disini pun Gak lewat agen juga bisa Misalkan kalau agen kan Misalkan aku Ke agen tersebut Agen itu yang nyari pekerjaan Gitu Nah Aku gak gitu bisa Misalkan aku pengen Ke tempat Aku pengen kerja di tempat itu Kalau misalkan lagi butuh Terus aku interview kesitu Tempatnya sedih Nerima aku Yaudah aku bisa kerja kesitu Tanpa Perantara orang lain Gitu Asalkan kita Mempunyai kemampuan Bahasa Jepang yang Mumpuni Gitu ya Karena kan interview kan Ya pokoknya Interview Apa namanya Yang penting Sana Bertanya kita bisa jawab Dan bisa mengerti Alhamdulillah kita bisa kok Misalkan interview Apa namanya Ke perusahaan yang lain Misalkan pengen Pindah kerja ke tempat yang lain Tapi dengan bidang Pekerjaan yang sama Bukan yang beda Gitu ya Tapi Fisaku disini Masih terbatas Terbatasnya apa Saya hanya bisa Bekerja di satu tempat Kerja tersebut Misalkan di tempat A Yaudah aku gak bisa Nyabang Atau Arubaito Atau part time Di tempat yang lain Gitu Yaudah misalkan aku Kerjanya di A Yaudah aku gak bisa disini Misalkan aku Ketahuan Kerja di tempat yang B Aku kerja disini Tapi aku kerja disini juga Gitu Kalau misalnya ketahuan Aku ya Menyalahi aturan lah Gitu Karena Di dalam Peraturannya itu Di dalam visanya itu Di dalam paspor Dan di dalam Kartu Zariokado Atau KTP kita tinggal Atau Ijin tinggal kita disitu Hanya Untuk bisa pekerja di tempat Satu tempat kerja tersebut Gitu Jadi kita gak bisa Nyabang di tempat lain Kalau misalkan Visa kita diubah Ke dalam Visa Kaigo Gitu ya Mungkin Mungkin bisa Nyabang di tempat yang lain juga Karena Pekerjaannya masih sama Pekerjaannya masih sama Dan Disitu Tidak tertulis Kita hanya Bekerja Gak tertulis Hanya satu Tempat kerja Satu tempat kerja Itu maksudnya di tempat Perusahaan A Gitu ya Gak tertulis Gitu Di dalam paspornya Gitu Tertulisnya itu Bisa bekerja Hanya di dalam Pekerjaan tersebut Pekerjaan tersebut Misalkan Kaigo Ya udah Bekerja dalam Kaigo Gitu Gak bisa misalkan Kaigo kerjanya Jadi Misalkan di perhotelan Gitu Gak bisa Bisanya hanya Dalam Kaigo Tapi misalkan di dua tempat Itu masih bisa Gitu Jadi Gimana ya Mungkin Kalau udah lulus Kukasi Geng Lulus ujian negara Disini Keuntungannya nih ya Keuntungannya program Yang aku ikutin ini Misalkan aku udah lulus Itu Bisa Bekerja sampai Kapanpun Dan Bisa ngajak keluarga Tinggal disini Misalkan Aku udah nikah Punya istri Di Indonesia Misalkan ya Istriku gak Punya kemampuan Bahasa Jepang Sama sekali Tapi aku udah lulus Ujian negara Disini ya Jadi istriku bisa Tak ajak Tinggal disini Dengan mengikutkan Dia itu visanya Ngikut visaku Gitu Jadi apa ya Aku bisa ngajak Keluarga Keluarga inti ya Bukan keluarga Misalkan bapak ibu Diajak kesini gak bisa Kalau misalkan dia kunjungan Bapak ibu kunjungan kesini Hanya untuk wisata Itu bisa Tapi kalau untuk tinggal Disini Lama Bareng kita Itu gak bisa Hanya keluarga inti saja Misalkan istri Atau kita misalkan Udah punya anak Nah istri dan anak itu Bisa diajak ke Jepang Misalkan kita Selama kita bekerja di Jepang Yaudah Mereka itu Istri dan anak kita Itu bisa tinggal di Jepang Selama Kita tinggal di Jepang Kalau kita pulang Ya mereka harus pulang juga Gitu ya Karena visa kita kan Mereka ngikut visa kita Gitu Tapi kalau Program selain yang Aku ikutin ini Gak tau ya Mungkin kalau Ken Suse Gino Jisuse Terus Apa lagi ya Itu Gak bisa Ngajak keluarga Karena status mereka itu Masih visanya Visa sendiri Gak bisa ngikutin orang lain Buat Ngerangkul Gitu gak bisa Kalau misalkan Yang aku ikutin ini Bisa Misalkan Istri ku ya tadi ya Tinggal disini bareng Misalkan aku tinggal disini 5 tahun Ya bisa sampai 5 tahun Aku tinggal disini Selamanya ya Istri sama anak Bisa tinggal disini Gitu Nah istrinya juga Misalkan Pengen bekerja Bisa bekerja Tapi Hanya sebagai Part time saja Kerjanya itu ya Itu Istrinya yang ikut kesini Jadi bisa kerja juga Tapi harus dibekalin juga Bahasa Jepangnya ya Belajar lah Belajar dulu bahasa Jepang Misalkan part time Kalau part time itu Misalkan kalau ada tempatnya Yang orang Indonesia Lebih enak Jadi kerjanya itu Kalau misalkan gak bisa Bahasa Jepangnya banget kan Bisa diajarin sama orang Indonesianya Ini loh Kayak gini 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 Gitu Gitu Karena part time kan Kerjanya gak lama ya Paling sehari itu Cuma 4 jam Tuh kerjanya Terus dibatasin lah Kalau part time itu ya Gak bisa banyak-banyak Tapi kan lumayan ya Misalkan buat bantu-bantu Bayar rumah Bayar listrik Dan lain-lain Gitu ya Jadi kalau misalkan Ada yang tanya Mas aku Status aku sekarang Kensusei Atau apa Kalau misalkan Aku ngajak Apa ya Ngajak istri atau anak Bisa gak Gitu Gak bisa Kayaknya gak bisa Karena statusnya itu Gimana ya Visa kalian itu Masih Kensusei Kensusei itu kan Sebenernya masih Kensui Masih belajar Kamu itu disitu Masih belajar Kensusei Kensui itu kan Masih pelatihan Gitu Masih dalam Kamu itu masih Belum mempunyai Sertifikat Keahlian Kamu disitu Masih belajar Gitu magang lah Magang gitu istilahnya Jadi kamu gak bisa Ngajak siapa-siapa Tapi kalau misalkan Udah lulus Ujian negara Kan kamu sebagai pekerja Istilahnya Sudah mempunyai Sertifikat Yang sudah diakui Negara Jepang Bahwa kamu itu Sudah Mempunyai sertifikat Resmi dari Jepang Untuk pekerjaan tersebut Gitu Jadi kamu Sebagai pekerja Bukan Sebagai pemagang lagi Nah disitu mungkin Saya bisa mengajak Keluarga saya Kesini Seperti itu Nah tapi Saya Sama istri saya Karena Dari awal Dari daftar Itu bareng ya Daftar bareng Sampai lolos bareng Terus kerja Ya kerja dulu Agak jauhan ya Beda kota Terus sekarang Udah lulus Sama-sama lulus Kita tinggal serumah Sekarang tinggal serumah Tapi visa kita beda-beda Karena Memang awalnya Kita udah ke Jepang bareng Kerja bareng Kerja bareng Jadi Visa kita sendiri-sendiri Dia sekarang kerja Akunya kerja Tapi tinggal satu rumah Bisa Kayak gitu juga bisa Tapi kalau misalkan Dia nanti udah Udah aku gak mau Kerja lagi gitu Bisa dia nanti Berhenti kerja Terus nanti dia Pindah Visanya jadi ngikut Visanya ngikut aku Gitu bisa Gitu bisa Jadi Gimana ya Lebih luas lah Kalau misalkan kita Udah lulus Ujian negara Gitu ya Gitu Gitu ya Karena banyak banget Yang pertanyaan Mas kalau misalkan Aku daftar sama istriku Daftar sama suamiku Bareng Terus bisa Kerja di tempat Kerja bareng gak ya Itu terserah dari Programnya apa dulu Yang kalian ikuti Gitu ya Kalau misalkan Kalian Ken susi ya Mungkin Mungkin bisa ya Kalau misalkan Berangkatnya Cuman Untuk tinggal bareng Atau Misalkan kalian disini Sampai hamil Sampai punya anak Mungkin gak bisa ya Tapi kalau misalkan Kayak saya Kayak teman-teman kita Yang seangkatan disini Yang udah lulus Terus misalkan Udah Ngajak istri Hamil Dan lahiran disini Itu bisa Dan resmi Itu mas Anak kita itu Gak ilegal nanti Misalkan diuruskan Diuruskan paspornya Visanya Dan lain-lain Bisa disini itu Tapi kalau misalkan Yang program lain Misalkan kayak Ken Suse Ginoji Suse Atau Jisuse Itu ya Itu Gak bisa Kalian ngajak Istri atau suami Kesini tinggal bareng Apalagi kalau misalkan Suaminya atau istrinya Diajak itu gak kerja Itu gak bisa Karena Visanya itu Ngikut visanya siapa Dan tinggal kalian itu Ijin tinggal disini itu Ijin tinggal apa Itu gak ada Gak ada Ijin tinggalnya Malah jadi nanti Kalian ilegal Diajak itu ya Seperti itu Jadi gimana ya Tergantung programnya Sebenarnya Tergantung programnya Kalian ikutnya program apa Kalau kalian programnya Yang ikut kayak saya Jadi dulu ada Temanku juga Yang dari Dari Pertamanya daftar Itu udah nikah Udah nikah Suami istri Daftar Dan alhamdulillahnya itu Daftar terus Jadi satu tempat kerja Ya udah Bekerja ya Di satu tempat kerja Tinggalnya satu rumah Gitu Enak ya Kalau misalkan Dari awalnya udah nikah Terus programnya itu Sudah Boleh Boleh Apa ya Suami istri Istilahnya gitu ya Gitu Terus udah Lulus ujian negara pulau Ya udah Sampai lama disini ya Gitu Kalau aku kan dulu Memang berangkat bareng Terus nikah Nah jadi ada pertanyaan juga Mas Kalau misalkan kita Di tengah kontrak nikah Gimana Nah itu tergantung programnya juga Tergantung programnya Terus tergantung perusahaannya Gitu ya Ada yang Perusahaan itu Gak Membolehkan kita pulang Selama kontrak selesai Gitu ada Ada yang Misalkan kontrak Misalkan kontrak tiga tahun Kita baru bekerja tiga tahun Atau bekerja dua tahun Boleh pulang Cuti Bisa Ada yang kayak itu Ada yang gak boleh sama sekali Juga ada Jadi tergantung Dari perusahaannya Dari tempat kita bekerja itu Sendiri gitu Banyak juga Apa ya Misalkan Ada keluhan-keluhan temen Yang lain gitu ya Kalau di tempatku Di tempat Program yang aku ikuti Ada juga yang misalkan Kan dulu kontraknya tiga tahun Sebelum ujian negara ya Tiga tahun Dua tahun kerja Banyak yang keluar gitu ya Keluar udah berhenti kerja gitu istilahnya Kena denda gak? Enggak Enggak kena denda Cuman itu Tergantung dari Kita dan perusahaannya itu Gitu Banyak sih yang keluar Ada yang keluar Sebelum kontrak selesai ya Dan Enggak kena denda kok Enggak kena denda Cuman ada Misalkan program yang swasta Atau program yang LPK LPK lain Itu misalkan Ngikut Ngikut program itu Belum selesai program Tiga tahun Katanya ada yang Harus denda Kena denda berapa Gitu ya Kalau Ikut LPK Atau ikut yang lain-lain gitu Yang swasta gitu Biasanya Bayar ya Untuk Bisa ke Jepang Atau ikut pelatihan Dan bisa ke Jepang Harus membayar Berapa puluh juta dulu Ada yang kayak gitu kan Banyak sekarang LPK-LPK kayak gitu Tapi hati-hati ya Kalau misalkan kalian Mau ikut yang swasta Yang swasta kan Bayar ya Nah itu Hati-hati Kalian memilihnya Harus yang sudah Istilahnya Yang sudah pernah Memberangkatkan Orang-orang ke Jepang Atau keluar negeri yang lain Yang sudah banyak Memberangkatkan gitu Alumni-nya yang sudah banyak Jangan LPK baru Kalian daftar Angkatan pertama gitu ya Terus suruh bayar banyak Dan akhirnya Kalian gak berangkat Duitnya hilang Digelapkan Terus kalian gak berangkat ke Jepang Aduh Itu kan gimana ya Banyak Bukan Ya adalah Adalah Yang okunum-okunum Kayak gitu ya Makanya hati-hati Kalau misalkan ikut Yang program program swasta Kayak gitu ya Karena Gak Gak semua LPK-LPK itu Jujur dan baik Gitu ya Karena Aji mumpung lah Ini kayaknya Banyak nih Youtuber-youtuber Kayak gini yang Atau Banyak nih Yang cerita-cerita kayak gini Karena bekerja disini Baik atau gajinya tinggi Atau Harus lewat kayak gini-gini Jadi mereka membentuk suatu Lembaga LPK Kayak gitu Dengan Abal-abal Dengan Iming-iming Bisa pergi ke Jepang Dengan gaji segini Untuk membayar Awad Uang pertama segini Nanti kalian bisa berangkat ke Jepang Nah itu hati-hati ya Karena Kalau gak selektif ya Kayak gitu Banyak juga yang Banyak yang cerita gitu Ke aku juga ya Mas Aku udah bayar segini-gini Tapi Gak berangkat-berangkat Nah itu hati-hati Kayak gitu ya Gitu sih Pesen aku ya Gitu ya Kalau memilih Program swasta Yang bayar banyak Gitu ya Hati-hati lah ya Selektif yang memilihnya Gitu Tanya-tanya LPK-nya ini dulu Requisinya Apa Historinya dulu gimana gitu ya Dulunya Historinya tuh gimana Udah pernah memberangkatkan Berapa angkatan ke Jepang Terus kalau bisa Misalkan tanya Alumni-nya gitu Alumni-nya itu Gimana dulu Pas masuk LPK itu Biayanya berapa Bener-bener Berangkat Enggak Kayak gitu-gitu Kalau misalkan Kalian minta rekomendasi ke aku Mas rekomendasi LPK yang bagus Dimana Aku gak punya rekomendasi Karena aku takut Memberikan rekomendasi yang salah Gitu loh Makanya aku diem Kalau misalkan kalian tanya Mas Rekomendasi yang LPK yang bagus Dimana Yang terpercaya Gak bisa memberikan Rekomendasi itu Karena aku takut Misalkan aku Rekomendasi ini Kalian ikut disitu Dan gak Berangkat ke Jepang Nah aku kan yang Yang gak enak Sama kalian gitu loh Makanya kalian cari sendiri Yang selektif Carinya gitu ya Gitu Nah untuk Untuk yang Biasiswa Kalau Biasiswa Aku gak terlalu paham ya Biasiswa aku gak terlalu paham Karena Aku Berangkat kesini Gak Biasiswa Mungkin Ya B-nya gratis Cuman aku gak Bukan Kalau Biasiswa kan mungkin Untuk belajar ya Untuk kuliah ya disini Karena saya gak Niatnya dulu kan Enggak kuliah Enggak belajar disini Tapi untuk bekerja Bekerja Untuk mencari uang Gitu Jadi ya Itu Kalau ditanya masalah Biasiswa aku gak terlalu paham Mungkin bisa dicari-cari juga Di internet ya Tapi Hati-hati juga Nyarinya Nah gitu ya Jadi Banyak banget Sebenernya banyak yang Misalkan kalian mau tanya-tanya Bisa di DM di Instagram aku Atau bisa di kolom komentar ya Gitu Tapi Kalau misalkan kalian minta rekomendasi Aku gak 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 bisa memberikan rekomendasi apa-apa Gitu ya Cuman paling Kalau misalkan kalian Ikut program Yang aku ikutin Tapi kan harus kuliah dulu ya Gitu ya Gitu Tapi Kalau misalkan kalian Mas aku lulusan SMA Lulusan SMK Bisa gak ke Jepang Bisa kok Banyak Kensuse-kensuse Atau Jisuse Atau Program-program lain Yang memberikan Dari lulusan SMA Atau SMK Gitu ya Tapi kalau misalkan Mas aku Lulusan SMK Dari Otomotif Atau aku dari Elektronik Atau aku SMK Dari Apa ya Istilahnya Multimedia Apa Multimedia Nah Itu gak Gak bisa sesuai dengan Jurusan kalian apa Disini ya Tergantung misalkan Dari Jepangnya Membutuhkannya Pekerjaannya misalkan Di pabrik Di pabrik Dengan Sarat minimal SMA Atau SMK Nah kalian bisa daftar SMA Atau SMK Dengan SMA Ijasa SMA Atau SMK Kalian Tapi Dari Dari Sarat tersebut Gak mengkhususkan Misalkan SMK harus Jurusan Permesinan Harus jurusan Otomotif Harus jurusan Perfilman Gitu Istilahnya kayak gitu ya Enggak Gitu Dipukul rata Minimal SMA Atau SMK Sudah kalian bisa daftar Jurusan apapun Yang penting Minimal SMA Dan SMK Tapi nanti Pekerjaan kalian Di Jepangnya Tidak sesuai dengan Jurusan kalian Apa Gitu loh Gitu Jadi Banyak yang tanya Mas aku SMK Kayak gini Tergantung Kebutuhan dari Jepangnya itu apa Lowongannya itu Lowongannya misalkan Pekerja di pabrik Di bagian yang Bubut 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 itu Maksudnya bubut gitu ya Maksudnya bubut Atau misalkan Di Perhotelan Atau misalkan Di Tokuroti Atau misalkan Di Apa Di dapur gitu ya Masak-masak gitu Istilahnya kayak gitu ya Aku sih gak paham Misalkan dari Jurusan-jurusan itu Pekerjaan-pekerjaan itu Ini ada Ini Minimal SMA Nah udah SMA Dan SMK bisa daftar Entah kalian mau dari Jurusan apa gitu Tapi nanti di Jepangnya Pekerjaannya itu gitu Kalian tinggal Kalian siap Apa enggak dengan Pekerjaan itu Gitu loh Gitu Jadi kalian sebelum ke Jepang itu Disiapkan dulu mentalnya Kalian Di Jepang itu kan Keras ya kerjanya Keras Banyak lah Misalkan yang Udah upload di Tik Tok Atau di Youtube Atau di Instagram Jepang itu keras bro Gitu Emang Jepang itu ya Kayak gitu Banyak yang Banyak yang Jam lemburnya Kalau yang masyarakat lembur Banyak yang kerjanya Apa ya Berat Gitu ya Emang Jepang itu ya Kayak gitu Jangan kalian Memandang Jepang itu Dengan foto-foto Teman kalian Atau foto-foto saya Atau foto-foto teman yang lain Wah fotonya bagus-bagus ya Disini Jangan memandang itunya Itu hanya Hiburan saja Hanya segelintir Hal yang Bagus Di Jepang Gitu ya Tapi kan kalian Enggak melihat Hal yang Berat-beratnya Di Jepang Pekerjaan di Jepang Kayak apa Kan sama aja ya Namanya kerja juga capek ya Kita bekerja itu kan Kita bekerja itu Selama misalkan Satu bulan Tiga puluh hari Libur misalkan Hanya sembilan hari Nah Dua puluh satu hari Sebuah puluh satu harinya itu Kita akan bekerja Yaudah Bekerja Ya bekerja kalian Bekerja itu kayak apa Gitu Seberat-beratnya bekerja Kayak gitu Capek-capeknya bekerja Kayak gitu Gitu loh Jadi kalian sebelum berangkat ke Supaya Siapkan minta kalian Gitu ya Gitu Jangan Jangan kalian itu Jepang itu hanya pengen Enak ini aja Atau hanya pengen Wah bagus nih Jepang nih Atau hanya pengen Rekreasi saja Gitu Jangan Kalian kesitu itu Niatnya kalau pengen Bekerja ya bekerja Kalau kalian disini Pengennya belajar ya belajar Kalau misalkan kalian disini Niatnya mau Kuliah ya kuliah Jangan memikir yang lainnya Gitu ya Karena kuliah disini juga Mungkin Berat juga ya Tuntutan Apa namanya Tugasnya dan lain-lain Dengan bahasa yang berbeda Mungkin seperti itu ya Begitu Begitulah ya Mungkin itu aja Yang bisa aku share Untuk kali ini ya Mungkin nanti Kalau misalnya kita Pengen ada yang Di share lagi Mas pengen ini dong Share ini Nanti aku share lagi Oke Gitu aja Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa